Intro Halo teman-teman, kembali lagi di galaptek.id Dan di video kali ini gue mau ngebahas ini nih Sebuah NAS dari Synology dengan seri DS918 Plus Sebelumnya juga gue udah sempat ngebahas apa itu NAS Dan buat kalian yang belum nyimak dan belum ngerti apa itu NAS Dan fungsinya untuk apa Nanti videonya mungkin gue taruh linknya di deskripsi Biar gue gak perlu ngejelasin begitu jauh lagi Fungsi dari NAS itu sebenernya untuk apa aja Tapi kalau gak mau nonton Gampangnya NAS ini adalah sebuah storage Yang dapat di-share filenya lewat networking Baik itu dalam jaringan lokal Ataupun dengan internet Jadi buat kalian yang perlu sharing file lebih private Bisa diakses dari mana aja Dan langsung masuk ke storage kita pribadi NAS ini bisa jadi solusi Gak cuma itu aja Storage server seperti NAS ini juga bisa dijadikan media stream Untuk bisnis kelas menengah Bisa aja itu kalian untuk sharing file yang memang benar-benar penting Dan lebih personal Atau bisa juga untuk sarana hiburan Karena gak cuma untuk share file aja fungsi dari NAS ini Tapi kalian juga bisa langsung nonton video bareng-bareng Dari beberapa titik Dan bisa digunakan oleh banyak user juga Nah di stasiun DS918 Plus ini sendiri Sudah menggunakan CPU quad core dengan RAM 4GB Yang bisa di-up lagi ke 8GB dual channel Meski belum memiliki LAN 10GB Seenggaknya untuk kebutuhan lokal kita udah dapetin LAN 1GB Untuk koneksi lokal menggunakan wifi Kecepatannya tergantung dari router wifi yang kita gunakan Jadi bukan dari NAS ini ya Apabila kalian memiliki wireless router yang sangat kencang NAS ini bisa juga menggunakan M.2 NVMe SSD Karena udah tersedia 2 slot M.2 NVMe Slot M.2 di dalamnya bisa digunakan sebagai fast system cache Untuk main storage seperti NAS ya tentu primary nya masih menggunakan hard disk atau SSD 2.5 inch Untuk storage utama total kita mendapatkan 4B yang masing-masing bisa dipasang hard disk dengan kapasitas hingga 16TB per bay Atau SSD 2.5 inch dengan 7.8TB per bay Jadi udah lumayan banget Bisa backup dan sharing file dengan total kapasitas yang sangat besar Disini gue masih menggunakan 1 hard disk aja karena masih nyicil-nyicil juga Gue menggunakan hard disk dari Toshiba yaitu NAS N300 dengan kapasitas 10TB Tersedia USB port juga yang bisa digunain buat backup-backup dari hard disk eksternal atau ke hard disk eksternal Atau ada file dari hard disk eksternal yang mau langsung disambungin ke NAS Kalo pake NAS kayak gini usahain banget pake hard disk atau SSD khusus NAS ya Karena punya proteksi dan juga tingkat durabilitas yang lebih dibandingkan yang biasa Maklum storage server ini kan nantinya bakalan hidup terus 24 jam gak berhenti Terus yang menariknya untuk RAID di NAS ini tuh opsi RAIDnya ada banyak banget Dari basic, JBOD, RAID 0 hingga RAID 10 juga tersedia Dan ada sinologi hybrid RAID yang dimana dia bisa nyesuaiin sendiri Kapan kecepatannya harus ngebut tapi masih tetep dapet backup Disini gue belum RAID karena baru menggunakan single volume aja Mengenai instalasinya kita tinggal hubungkan NAS ini ke router yang udah tersambung ke internet juga lewat port LAN ya Power adapter juga jangan lupa dicolokin abis itu kita bisa install lewat PC ataupun smartphone Caranya gampang tinggal buka find.sinologi.com nanti dia akan nyari secara otomatis NAS dari sinologi Abis itu tinggal ikutin aja step by stepnya dan tunggu proses instalasi selesai Kalau kalian udah pake 2 storage atau lebih harusnya sebelum ini kalian akan diminta untuk pilih opsi RAID dan langsung bikin volume Tapi kalau cuma 1 storage aja kita bikin volumenya setelah selesai install Kita juga bisa nambahin username sampai 2000 akun lebih Tapi sebenernya kelas NAS ini kalau diakses user sebanyak itu kayaknya udah agak berat sih Nah misalkan kita lagi ada di luar kota nih terus kita masih mau sharing file ke NAS ini Atau dari NAS kita mau ambil filenya ke smartphone kita atau ke laptop kita sementara kitanya lagi ada di luar kota Itu kalian masih tetep bisa akses kalau di PC tapi gak langsung ke Windows Explorer seperti biasanya ya Kalian bisa buka control panelnya dengan menggunakan link yang bernama Quick Connect Quick Connect ID harusnya udah dibikin pas awal instalasi Kalau kalian buka link itu nanti kalian bisa akses browser control panel Disitu juga ada file explorer apabila kalian pengen upload atau download file Atau streaming media yang ada di NAS Kalau lewat smartphone juga bisa yang enak sih pake aplikasi kalau di smartphone Ada 2 aplikasi yaitu Drive dan DS File Gue pribadi lebih seneng pake DS File karena lebih simple aja Disini fungsinya ya sama untuk upload dan download file dari NAS Kita juga bisa bikin link download sendiri apabila mau share file kerjaan kita ke orang lain Meskipun mereka gak bisa akses NAS kita sama sekali Mirip kayak Google Drive gitu lah Link downloadnya bisa disetting juga mau expire kapan atau mau dikasih password atau enggak Enaknya sih untuk sinologi ini dia akan secara otomatis ngecek koneksi kita Apakah itu dalam satu koneksi lokal atau enggak Jadi kalau misalkan kita lagi ada di satu koneksi yang sama alias kita termasuk dalam jaringan lokal si NAS ini Maka kecepatan transfer filenya itu akan menggunakan jaringan lokal Jadi kalau misalkan jaringan lokalnya bisa 1 gigabit Maka kalian akan mendapatkan kecepatan penuh yaitu 1 gigabit untuk transfer filenya Tapi tergantung juga dari device atau dari smartphone kalian atau dari PC kalian lah PC kalian itu LAN nya mensupport gigabit atau enggak Atau HP kalian itu udah mendukung wireless gigabit atau enggak gitu Atau router kalian sendiri yang berpengaruh juga kecepatan udah gigabit atau belum Nah kalau misalkan kalian itu lagi berada di luar kota Yang berarti kalian itu enggak satu koneksi lokal dengan NAS ini Itu maka secara otomatis nanti dia akan nyari sendiri Dan kalian akan menggunakan kecepatan internet untuk sharing filenya Oke mungkin segitu aja sih yang bisa gue share untuk NAS nya sinologi DS918 Plus kali ini Gue enggak bisa bahas terlalu banyak dulu dan untuk kecepatan rate nya itu nanti bisa berapa Terus kecepatan upload dan download nya itu bisa maksimal atau enggak Itu gue belum bisa tes karena memang gue belum coba untuk rate Karena baru ada satu harddisk Toshiba NAS N300 yang ada di gue ini Nanti mungkin ke depannya gue pastinya akan tambahin harddisk nya lagi Mungkin 10TB lagi sampai penuh ini B nya Tergantung kebutuhan gue nanti ke depan seperti apa Karena menurut gue sekarang ini gue belum butuh untuk nambah-nambah banget Untuk storage nya karena 10TB aja ini belum penuh Lalu untuk ke depannya apabila gue mau nambah harddisk nya nih Atau slot B nya mau gue tambahin itu gue enggak perlu pusing lagi Karena si sinologi juga kan punya sistem rate sendiri ya Yang namanya sinologi hybrid rate Yang dimana kalau misalkan gue tambahin harddisk nya juga itu nanti enggak perlu setting yang ribet-ribet lagi Tinggal tambahin dan aktifin aja si sinologi hybrid rate nya tadi Oke segitu aja pembahasan dari gue Silahkan kalian komen di bawah Apakah dari kalian juga ada yang bisnisnya atau usahanya udah menggunakan NAS Kalau pake NAS pake NAS nya pake NAS apa Dan apabila kalian belum menggunakan NAS Itu kalian kira-kira tertarik gak untuk nyobain pake NAS Untuk sharing file Atau untuk keperluan bisnis kalian masing-masing Silahkan kalian komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.